Oke bang kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan memberikan sebuah video tutorial singkat bagaimana cara menginstall XAPK di Android Jadi XAPK itu maksudnya gimana? Jadi kalau misalnya kalian gak tau itu XAPK itu jadi kayak di dalamnya itu ada isinya lagi gitu Jadi kayak zip Sebenernya di Androidnya sendiri udah ada aplikasi yang namanya XAPK Installer Tapi karena saya gak bisa ya, tadi sudah saya coba juga Jadi saya akan memberikan yang saya coba dan ternyata bisa dicoba di Android saya gitu ya Dan disini kita akan buka saja langsung file APKnya Dan kalau misalnya kalian copyin ke HP kalian langsung Ya nanti itu gak akan bisa kebuka dan nanti akan ada tulisannya ketika di klik atau mungkin di tab gitu ya Tidak bisa menemukan aplikasi yang untuk ngebuka inilah ya Intinya pokoknya kayak begitu dan kalau misalnya kalian begitu ya gak akan bisa nginstall gamenya juga gitu Kalau misalnya game Dan disini saya mengambil contoh filenya adalah Final Fantasy 15 Pocket Edition ya Jadi disini kita akan ganti saja namanya atau mungkin di rename ya Disini kita akan ganti ke jangan XAPK gitu Jadi kita ganti ke zip ya Disini kita akan ganti ke zip Bentar Kita akan ganti ke zip saja langsung ya Kalau misalnya kalian mau ganti ke Rara atau mungkin WinRara gitu ya Pokoknya yang formatnya Rara itu Tapi kalau misalnya kalian ganti ke Rara kalian juga harus download WinRara lagi Tapi kalau misalnya kalian ganti ke zip itu gak akan harus download WinRara lagi gitu Saya juga gak tau Atau mungkin di HP saya aja atau mungkin enggak gitu Tapi ya disini kita akan ganti ke zip saja langsung Kita enter ya Dan kalau misalnya kalian melihat yang kayak gini kalian yes aja Dan kalau misalnya kalian tidak melihat format filenya misalnya gak ada gitu Bang kok saya gak bisa ngelihat xe kayak begini atau mungkin cuman ada namanya doang Misalnya itu kalian ke view saja disini dan kalian checklist yang filename extension gitu Atau mungkin itu adalah format nama dari file tersebut ya Dan setelah itu kalian tinggal copyin ke android kalian Oke pak jadi disini kita sudah masuk di androidnya Disini kita akan ke app saja langsung atau mungkin ke menu ya Atau mungkin menu atau apapun itu Disini kita akan ke my files atau mungkin ya file saya atau mungkin file manager ya terserah lah ya Dan disini kita akan ke device storage ya Atau mungkin kalian tadi copyin filenya dimana itu terserah kalian Disini saya di SD card saja dan disini ada yang namanya film fantasi yang zip ini ya Dan karena tadi saya bikinnya zip bukan raknya Jadi ya saya gak harus download winrar lagi gitu ya di android saya ini Dan disini kita akan klik saja langsung Dan disini kita akan ekstrak ininya ya kan Kita misalnya ekstraknya nama foldernya apa Dan kalau misalnya kalian udah ekstrak kalian tungguin nanti akan muncul yang kayak begini pak ya Dan ini adalah isi dari final fantasy pocket edition yang saya Cuma kalau misalnya kalian beda game atau mungkin beda file ya itu bakal beda juga gitu Isinya gak mungkin sama juga Dan disini kalian tinggal install saja langsung ya kan Kalau misalnya kalian mau install langsung terserah itu bebas Dan karena disini ada obbnya Berarti disini saya akan copy saya langsung obbnya ke Eh 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 kok kok gak bisa di copy oh bisa ke copy pak Dicopy ya kan disini kita mau copy ke device storage Karena ya memang kalau obb itu gak bisa di eksternal ya setahu saya Cuma kalau misalnya kalian tahu ya silahkan komen aja lah Dan disini kita akan ke android saja langsung Dan disini kita akan ke obb Dan disini kita akan paste disini Cuma karena saya gak mau paste Dan itu bakal ngabisin data juga ya Dan saya udah nyoba juga game ini ternyata gak kuat di HP saya Jadi saya cuman ngasih tahu siapa sampai situ Dan saya gak akan copy gitu ya Atau mungkin paste gitu Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya Semoga membantu bagi kalian yang masih bingung Atau mungkin menambah ilmu baru bagi kalian yang mau nginstall file yang formatnya itu xapk gitu ya Dan ya jadi cukup segitu doang video tutorialnya Jangan lupa untuk like share dan subscribe Seperti biasa Nama saya Reda Tutorial Berkasihan Dan thanks for watching Bye bye Sub indo by broth3rmax